Unit Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo mengevakuasi ular berbisa jenis King Cobra dari rumah seorang warga Dusun Sepunggur, Kecematan Batin 2, Kabupaten Bungo. Afdal mengatakan bahwa ular tersebut masuk lewat jendela rumah warga. Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo mengevakuasi ular jenis King Cobra sepanjang 4 meter. Dari salah satu rumah warga Dusun Sepunggur, Kecematan Batin 2, Kabupaten Bungo pada Senin, 14 Agustus 2023. Komandan Platon Damkar Bungo, Afdal Arif mengatakan, laporan disampaikan oleh salah satu warga atas nama Idep Amrul. Sekitar pukul 17 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat, personil Damkar Bungo berjumlah 4 orang langsung ke lokasi untuk mengeceknya. Ketika personil Damkar datang, ular berada di dalam kamar, tepatnya di bawah tempat tidur, kata pemilik rumah ular masuk dari jendela. Laporan dimasuk, lokasi di Sepunggur. Sepunggur. Kematan Batin 2, Ular yang masuk ini lebih kurang 4 meter. Pergi terakhir. Cobra. Di berapa? Untuk kendala ada, cuma target tadi itu di bawah tempat tidur di dalam kamar. Lanjut Afdal, personil langsung menggunakan peralatan khusus untuk menangkap ular. Tidak ada hambatan dalam proses evakuasi, karena anggota sudah terampil dalam melakukan tugasnya. Setelah 20 menit kemudian, ular sepanjang 4 meter berhasil ditangkap dan dilepas liarkan di tempat yang jauh dari permukiman warga. Untuk itu, Afdal menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bungo agar berhati-hati. Terlebih, warga yang rumahnya di sekitar persawahan, karena beberapa hari yang lalu, ular kobra sering muncul di sekitaran Kabupaten Bungo. Dari Kabupaten Bungo, Lydia, Ade Irma, Baik TV Jambi melaporkan.